Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Dr. Stone, season ketiga part satunya. Buat kalian yang belum nonton season sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa belamba-lamba lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle Anime season 3 ini diawali dengan Senku yang sedang menaiki balon udara bersama Chrome dan juga salah seorang bernama Ryushui. Dia seorang bajak laut yang baru dibangkitkan sama si Senku. Pertama-tama Senku akan memperkenalkan terlebih dahulu desa Ishigami kepadanya. Terlihat ketika sampai di bawah Senku disambut hangat sama warga Ishigami. Si Ryushui merasa kalau si Kohaku dan Chrome ini berbeda. Senku mengatakan kalau mereka adalah orang-orang yang selamat dari peristiwa pembatuan. Intinya orang-orang langka lah gitu. Ketika di bawah sana si Kohaku dan Ukyo mengajak Ryushui untuk melihat-lihat desa itu dulu. Dimulai dari ruangan penelitian dan lain-lain. Katanya dia sudah tahu maksud dari si Senku ini bakalan pengen apaan membangkitkannya. Karena dia seorang kapten lautan jadinya dia akan diajak kuat ke Amerika Serikat. Untuk menuju ke sumber cahaya pembatuan itu berada. Sekarang kapalnya pun sedang dibuat. Mungkin sebentar lagi bakalan selesai. Terlihat tim yang sedang bekerja membuat kapal baru beberapa persen saja. Nampak mereka kesulitan dengan sketsa yang si Senku buat. Tapi mereka harus terus berusaha daripada nantinya tidak bisa ke sumber cahaya yang mereka akan tuju itu. Si kakek auto bersemangat seperti itu. Setelah itu si Senku mendatangi si Ryushui. Sudah saatnya dia akan menggunakan jasanya untuk membantu si Senku berpetualang di lautan. Malam harinya warga-warga merayakan atas kedatangan si Senku. Mereka masak banyak banget. Ryushui sudah membayangkan kalau makanannya adalah daging. Namun nyatanya cuma ikan doang. Semua menu ikan pokoknya. Hal tersebut membuat si Ryushui kagak tahan. Dia seperti pengen makan yang lain. Nampak bakalan lama kalau pengen makanan yang lain. Karena si Ryushui ini tamak jadinya dia berencana mau mencari tempat yang bisa menghasilkan makanan selain ikan. Senku pun di situ mempunyai pemikiran yang sama. Hingga esoknya mereka bersama si Kohaku mencari lokasi hewan liar berada. Sementara di jalur darat ada si Krom dan Ukyo yang ikut membantu juga. Dengan penglihatan si Kohaku mereka berhasil menemukan hutan cedar dan juga yang tidak kalah penting. Mereka berhasil menemukan kambing liar gitu. Ukyo ambil satu untuk makan warga-warga dan sisanya mereka pelihara untuk keberlangsungan hidup. Tidak lupa juga si Senku menggambar sebuah map supaya warga-warga kalau mau ke tempat salah satunya kambing itu kagak tersesat. Sekalian malam itu mereka pesta makan daging kambing. Nampak kali ini si Ryushui senang banget bisa makan daging. Cuma di sisi yang lain para sepuhnya sangat terharu dengan adanya ilmu pengetahuan. Mereka bisa makan enak kayak begini. Sepertinya mereka dengan makan ikan saja sudah bersyukur apalagi ini mereka bisa makan daging seperti ini. Hal itu membuat si Ryushui berpikir kenapa desa Ishigami itu kagak berkembang, melainkan mengalami penurunan. Katanya emang dulu mah warganya banyak, tapi dengan kekurangannya pasokan makanan banyak warga yang meninggal. Soalnya makanan mereka cuma ikan doang, jadi ada juga yang meninggal ketika memancing ikan itu sendiri. Maka dari itu si Ryushui mau menggantikan makanan utama mereka dengan layak seperti gandum dan lain-lain. Demi buat memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya. Senku pun berpikiran begitu bahkan dia mau menjual belikan gandum tersebut yang membuat Kohaku agak sedikit takut. Namun si Ryushui ini lebih berbahaya dibandingkan si Gen. Tak lama kemudian si Kohaku melihat ada sesuatu berkilau gitu yang tak lain itu adalah gandum. Kebetulan mereka akan berlayar ke sumber cahaya pembatuan. Mereka butuh pasokan makanan buat di kapal nanti biar kagak kelaparan. Salah satunya dia bisa pakai gandum buat bikin roti. Dengan tangan mereka mungkin bakalan bisa untuk membuat sebuah roti yang awet. Habis itu Kohaku membabat semua gandum-gandum tersebut dan dibawa ke desa. Lalu mereka langsung mengambil bijinya untuk dijadikan benih dan ditanam kembali biar tambah banyak. Sisanya mereka akan mencoba membuat roti. Karena tanah di desa itu tidak rata, jadinya Senku sudah meminta bantuan kepada si Teiju. Di sisi yang lain tim yang memasang patung-patung masih dilakukan. Nampak ada seseorang yang mengaku kalau itu adalah orang tuanya. Patung-patung yang mereka susun pun sudah banyak. Tapi masih belum ada satupun yang mereka bangkitkan. Tahu sendiri mereka harus memilih seseorang yang penting. Dengan keadaan asam nitrat yang masih terbatas apalagi makanan mereka juga tidak bakalan cukup. Si Teiju berpikir jikalau dia bisa menemukan makanan yang banyak, Dia akan mengelolanya. Di sana Kohaku yang datang langsung mengajak yang ada di situ untuk membuat lahan untuk menanam gandum. Seketika Teiju sangat bersemangat di tengah matahari terik seperti itu. Bahkan Magma dan Yeo pun sudah kagak tahan sama panasnya. Si Yujuriha habis selesai membuat satu topi biar kagak kepanasan. Gen memanfaatkan itu untuk membuat yang bekerja di situ biar bersemangat kembali. Kalau topi tersebut siapapun yang mendapatkannya akan berhak jadi raja di pengolahan. Seketika langsung pada semangat terutama Magma dan juga Yeo. Sampai akhirnya malamnya mereka berdua auto-knock seperti itu beda dengan si Teiju yang terus bersemangat dan menikmati pekerjaannya tersebut. Dia mempunyai kesabaran dan kekuatan tanpa batas. Udah disuruh berhenti pun dia kagak mau. Dia bercerita kalau Teiju sudah ditinggalkan sama orang tuanya sewaktu kecil. Jadi dia pengennya membangkitkan mereka. Namun sangat mustahil. Jadinya dia berjanji Teiju bakal mengembalikan orang-orang biar bisa kumpul bersama keluarganya lagi. Habis itu dia tanamlah gandum-gandum itu sampai beberapa minggu udah kelihatan gandumnya. Sudah mulai tumbuh. Beda dengan Magma yang muncul kecambah doang. Lantas ini aneh. Ternyata si Teiju menambahkan bubuk putih atau kalium yang terdapat dalam kerang yang dia tumbuh. Makanya bisa tumbuh macam itu. Karena masih bingung dia nanyain ke si Senku. Takutnya ada sesuatu dengan tanahnya si Magma. Dia kasih tahu caranya biar bisa mengetahui kondisi tanahnya. Pas dia ikutin dan dia cek nampak tanah si Magma ditandai warna ungu. Dan Teiju itu merah muda. Yang artinya tanah si Magma itu asam. Gandum tidak bisa tumbuh di tanah seperti itu. Makanya dengan tambahan kalium tadi sangat penting. Alhasil mereka tebarlah kaliumnya di tanaman si Magma. Sesudah ditanam akhirnya bisa tumbuh juga. Kelihatan senang banget. Kedua orang itu. Dengan begini si Teiju akan memegang di bagian pertanian. Selama kemudian ada si Senku datang melihat gandumnya yang sudah mulai tumbuh. Tugas dia sudah dia selesaikan satu persatu. Sebelum keberangkatan dia ke sumber cahaya pembatuan itu. Setelahnya Senku mencoba untuk membuat roti panggang untuk yang pertama kalinya di jaman batu. Espektasi si Ryusui sudah tinggi. Tapi Senku sudah memperingatkannya untuk tidak terlalu berekspektasi tinggi. Dan terbukti rotinya pun gosong seperti itu. Anehnya Krom dan yang lainnya merasa kalau itu roti sangat enak. Padahal hancur banget. Hampir pada mau mati. Teiju dan kawan-kawan merasa iri dengan si Senku yang lagi bikin roti. Padahal aslinya tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Senku dan Ryusui auto pengen membangkitkan seorang koki profesional. Katanya itu roti udah enak kata kedua orang itu. Padahal udah kelihatan itu roti sangat amat hancur. Tidak layak buat dimakan. Masalahnya sekarang adalah Senku tidak mempunyai asam nitratnya lagi. Gimana mau membangkitkannya gitu kan. Nah si Ryusui udah tahu siapa orang yang menyembunyikan asam nitrat tersebut. Lalu mereka pun menelpon si Minami. Sang jurnalis. Dia beranggapan kalau si Minami lah yang memegang asam nitrat sekarang ini. Soalnya dia seorang jurnalis yang tahu mana orang yang dibangkitkan terlebih dahulu. Mana yang nggak boleh. Tapi di sana dia kagak mengaku sama sekali. Sampai Gen pun muncul untuk melakukan strategi biar si Minami mau membantu si Senku. Yaitu dia menjanjikan sebuah alat kepada si Minami. Yang mana alat tersebut adalah alat yang sangat diinginkan sama si Minami. Seketika dia langsung mau menuruti kata si Senku. Lalu dia mengeluarkan sedikit asam nitrat yang dia punya. Langsung saja Minami bersama Teiju, Yuju, Rihada, Niki menuju ke tempat si Ryusui dibangkitkan. Katanya mereka akan membangkitkan pelayannya si Ryusui yang serbabisa. Sesampainya di tempat tak lama mencari mereka sudah menemukannya. Katanya namanya adalah Pranchois. Jenis kelaminnya belum diketahui. Demi buat jaga-jaga si Teiju kabur. Padahal si Yuju Riha udah membawa bajunya. Pas dibangkitkan tiba-tiba saja si Pranchois ini berterima kasih dan langsung bersebangat mencari majikannya yaitu si Ryusui. Mereka mencoba buat tidak membuatnya khawatir. Namun dia tidak khawatir sama sekali. Demi buat profesional, dia langsung saja ke tempat si Ryusui disusul sama si Gen yang akan menunjukkan jalannya. Sampai beberapa hari Gen dipaksa jalan seperti itu padahal si Pranchois ini terlihat biasa saja. Setelah dua hari si Chrome menanyakan si Pranchois ini kayak gimana. Dia tidak tahu banyak bahkan dia tidak tahu dia laki-laki atau perempuan. Yang pasti Pranchois itu adalah pelayan terbaik di dunia. Tak lama kemudian dia pun sampai Gen auto kecapaian seperti itu. Jalan dua hari kagak berhenti-berhenti. Pranchois sudah tahu situasinya kalau si Ryusui sedang membuat roti. Dikasih lihatlah sampelnya sama si Ryusui. Melihatnya saja membuat si Pranchois sudah enak seperti itu. Sebelum membuatnya dia menanyakan terlebih dahulu mau roti yang kayak gimana. Sen ku kasih tahu saja roti yang tahan lama yang bisa dibawa buat pelayaran. Kira-kira kata si Ryusui yang sudah berpengalaman itu sekitar 10 bulan. Karena sudah tahu jadi dia mau bikin stolen. Bahannya dari susu kambing yang Kohaku ambil. Terus juga buah bir, gandum tentunya dan yang lainnya. Dengan adanya buah tersebut membuat si rotinya bakalan tahan lama. Ketika dibuat dan dipanggang mereka kudu nunggu 9 menit pertama. Si Pranchois sangat terkejut melihat alat yang dibuat sama si Sen ku. Terus di tengah sudah 9 menit si Sen ku guyur sedikit dengan air. Biar uapnya pada keluar. Abis itu tinggal nunggu selesai rotinya. Nampak si Pranchois akan membantu si Ryusui untuk mengambil konglomerat Nanami dan menguasai dunia. Soalnya si Ryusui ini seorang tertamak di dunia. Lalu mereka harus merekrut si Sen ku juga. Tak lama kemudian roti pun sudah jadi dan tentu rasa saja lebih enak dari yang sebelumnya Sen ku buat. Beda jauh banget. Sampai si Ukyo saja meneteskan air mata saking kangennya. Dia makan roti seenak itu. Chrome sangat berterima kasih dengan roti si Pranchois ini. Kata dia, ini sangat mudah menurutnya. Dia kasih tutorial bikin roti yang mudah. Dengan tepung campur garam dan air saja. Tapi airnya kalau terlalu banyak bakalan cepat basi. Jadi dia pakai satu banding satu. Abis itu, aduk terus tunggu sejam lalu bentuk lagi. Biar udaranya pada keluar. Abis itu, tutup lagi sejam lalu setelahnya dibakar. Jadilah roti yang sangat enak. Tak lama kemudian si Minami menelpon. Dia kagak penting dengan roti yang mereka bikin. Yang pasti dia mau hutang budi kalau gak ada dia. Pranchois kagak bakalan ada. Jadi dia masih kekepingin alat yang dia mau itu. Lalu Senko bakalan mencoba membuatnya. Sekarang dia butuh Kaseki untuk membantunya. Jadinya dijemputlah si Kaseki sama si Minami buat ke desa. Taiju akan menggendongnya ke sana. Namun sekarang Kaseki tidak memerlukan itu. Dia semenjak jauh dari si Senko bukan berarti kagak ngapa-ngapain. Ternyata eh ternyata itu si kakek memperbaiki gorila steam yang dibuat tank waktu itu. Dia mau tahu apa yang akan Senko buat. Sehingga dia harus memanggilnya. Setelah memberitahunya biarkan si kakek bekerja. Sementara Senko mengerjakan yang lain bersama Krom. Senko mau membuat cermin dengan beberapa bahan di sana. Terutama kaca. Ketika dia celupkan kaca tersebut ke dalam cairan yang dicampur beberapa bahan jadilah sebuah cermin. Awalnya mereka mengira si Minami ini cuma pengen cermin. Emang enggak ada salahnya juga. Tapi yang dia mau sebenarnya adalah alat buat kerja dia yaitu kamera. Senko dengan bantuan kaseki sudah berhasil membuat sebuah kamera untuk si Minami. Walaupun enggak ngerti cara kerjanya yang pasti itu kamera jadwal dan kamera pertama di jaman batu. Seketika si Minami mengingat kejadian masa lalunya. Yang profesinya sebagai jurnalis. Setelah sekian lama akhirnya dia bisa memegang kamera lagi. Tentu dia sangat terharu dan juga sedih. Dia berjanji akan memoto semua kegiatan mereka yang membangun peradaban dari nol. Ketika yang lain pada terharu ternyata Senko sudah membuatnya banyak. Si Minami yang tadinya sedih jadi kagak sedih lagi macam itu. Senko mempunyai rencana lain dengan kamera tersebut. Yaitu dia akan memoto untuk di atas balon. Untuk bisa menemukan sumber minyak yang mereka cari selama ini. Jadi kagak usah lagi pakai pandangan mata yang tajam. Sebelum itu harus ada foto terlebih dahulu untuk di museum. Pengambilan foto untuk yang pertama kali mereka akan mengambil foto si Senko. Si Yujuriha juga sudah mempersiapkan banyak baju buat si Senko. Namun sudah beberapa kali ganti dan gaya. Kagak ada yang benar. Sehingga akhirnya si Senko cuma butuh pose doang yang mungkin orang-orang kagak bakalan yakin si Senko ini bisa berpose. Alhasil dia melakukan pose seorang peneliti terkenal. Setelahnya Senko langsung mencoba kameranya itu di atas balon udara. Walaupun kagak langsung tercetak, setidaknya dia bisa melihatnya nanti ketika dicetak. Sementara si Chrome mencoba untuk mencetak gambarnya yang sudah diberi arahan sama si Senko. Setelah dia proses akhirnya gambarnya keluar. Nampak Senko berpose seperti layaknya Albert Einstein. Dengan adanya kamera Senko bisa mengambil seluruh area di atas sana. Lalu barulah dicetak dan bisa dilihat seperti itu. Jadi lebih mudah kata si Kohaku. Nampak si Kaseki senang kamera bikinannya itu laku keras. Mereka harus menemukan minyak sebelum musim salju. Nanti bakalan lebih sulit mendapatkannya. Gen ada petunjuk di dekat gunung Puji. Cuma pas Chrome ke tempat itu, kagak ada minyak itu berada. Mau ke tempat yang lain pun sama saja. Sampai dia bersama Ukyo kecapean. Kebetulan saat itu desa tersebut sedang panen. Jadi harusnya mereka akan makan besar. Nasir Yusui udah ngebayangin mereka bakalan makan enak. Sesudah panen itu. Tapi Chrome merasa kagak bakalan mungkin. Gen bisa bikin makanan semewah yang dia pikirkan. Tapi peran Choice tidak akan menolak keinginan si Riu Sui. Dia akan membuat makanan berprotein dan bisa tahan lama. Ketika Gen kaget, dia juga akan memanfaatkan foto yang mereka ambil untuk mencari hewan yaitu babi hutan. Dia akan dibantu sama si Suika juga. Baru lagi si Suika kelihatan. Abis itu mereka bertiga bersama Kohaku mencari di mana kawanan babi hutan itu berada. Sambil menjebaknya seperti itu. Namun Kohaku nampak sudah di depan macam itu. Setelah mendapatkan semua kawanannya, Peran Choice masih belum bisa mendapatkan bahan yang sangat penting yaitu permata hitamnya. Tapi dia punya caranya yaitu memakai teori babi hutannya itu sendiri. Dengan penciumannya, babi tersebut bisa menemukan di mana letak permata hitam itu bersembunyi. Namun sayangnya ketika dapat, malah dimakan sabah babi hutan itu sendiri. Inilah kekurangannya, alhasil Suika akan memakai anjingnya itu untuk menemukan permata hitam. Pas dicari-cari ternyata ketemu yang mereka cari. Sementara itu Senku beserta yang lainnya mencoba untuk melihat foto-foto yang diambil. Siapa tahu mereka bisa menemukan minyak dan juga permata hitam. Di sana Kohaku akan mencoba mencari permata hitam itu berada. Namun katanya kagak bakalan mungkin kelihatan. Tapi kata Gen, Si Kohaku mempunyai penglihatan yang di atas rata-rata. Tak lama kemudian terbukti Si Kohaku menemukan sesuatu yang dikata permata hitam. Namun pas dilihat, itu bukan permata hitam, melainkan cairan yang muncul dari bawah tanah. Seketika Senku yang melihat itu kegirangan. Jangan-jangan itu minyak sagara yang mereka cari-cari selama ini. Langsung saja Senku dan kawan-kawan keluar mencari tempat yang berada di foto tersebut. Tapi sayang sekali sudah dibantuin masyarakat pun Senku tidak bisa menemukan tempat tersebut. Karena tidak jelas kalau lihat di foto seperti itu. Ini kalau sampai masuk musim dingin bakalan susah. Senku pun udah mentok kagak punya cara lain lagi. Tapi dia mencoba mengingat perkataan si Francois tentang babi hutan yang bisa mencium keberadaan permata hitam itu berada. Dan juga mencium bau kawanan yang lainnya. Langsung saja dia merasa babi hutan adalah jalannya. Soalnya babi hutan suka mandi di dalam lumpur dan badannya suka bau minyak. Otomatis hanya hewan itulah yang bisa membantunya. Sementara Francois yang udah menemukan permata hitamnya tinggal mau menyembeli babi hutan tersebut. Namun sayangnya pas dia cium babi tersebut bau minyak. Jadi kagak jadi. Setelah itu Suika mencoba untuk menjinakan babi tersebut. Lalu meminta untuk menunjukkan di mana mereka sering mandi lumpur. Ditunjukin lah ya kan. Yang tak lama kemudian akhirnya ketemu juga. Tempat yang Senku maksud yang ada di foto itu. Dia mencoba untuk membakarnya dan berhasil. Ini sudah pasti minyak yang mereka cari. Sumber minyak Sagara sudah didapatkan. Tapi babi yang tadi akan selesai. Cuma katanya karena bau minyak jadi gak bakalan mereka masak. Lantas si Suika senang dengan babi yang dinamakan Sagara tersebut. Setelah itu si Senku mencoba minyaknya terlebih dahulu. Dia membuat sebuah motobut gitu. Gen masih kagak percaya kalau minyaknya bakalan bisa. Tapi tak lama datang si Teiju yang mencium bau obat cinta. Lantas pada bingung gitu kan. Katanya sewaktu dia mau mengungkapkan perasaannya kepada si Yujuriha. Kebetulan si Senku lagi bikin obat cinta tersebut. Yang dikata si Senku itu adalah gak solid. Jadi udah gak perlu diragukan lagi kalau itu emang gasolin. Itulah yang dibikin si Senku terakhir kali di dunia yang lama. Sekarang mereka pasti bisa melewati yang dulu. Lalu habis itu bener dong. Minyak tersebut berfungsi. Mereka pergi ke tengah lautan. Ini jadi yang pertama buat si Krom. Sampai tengah-tengah kayak begitu. Namun yang dia pikirkan cara pulangnya bagaimana. Secara semua pantai udah kagak kelihatan. Si Senku udah menyiapkan GPS. Kelihatan mustahil kalau si Senku bikin satelit. Emang mustahil tapi dia bikin buatan sendiri. Kayak sinyal radio gitu. Tinggal si Ukyo yang jago dalam pendengaran biar mereka bisa terhubung. Di sana ada Ruri yang jadi penghubung. Di tengah itu Ginro menyuruh Ruri untuk menggunakan momen tersebut untuk menyatakan perasaannya kepada si Krom. Setelah pertama kali mereka gagal. Kini giliran si Ruri yang mengatakannya. Pas mengatakan hal tersebut tiba-tiba saja sinyalnya terputus. Namun Ukyo merasa kalau itu bukan masalah sinyal. Melainkan ada orang yang menyambung ke sinyal mereka. Tapi seseorang tersebut mengeluarkan kata-kata yang kagak jelas. Yang terus diulang-ulang. Kalau semisal yang masuk itu adalah orang dari masa depan. Seperti si Senku harusnya ini petunjuk. Kalau bisa jadi, orang itu adalah orang yang Senku cari. Isi dari pesan yang berulang-ulang itu katanya isinya kode Sandi yang mana. Bentuk katanya adalah Wai. Dengan begini Senku yakin kalau itu orang yang membuat manusia berubah menjadi batu. Singkat cerita Senku dan kawan-kawan kembali ke daratan untuk berdiskusi tentang orang masuk ke dalam sinyalnya Senku. Semuanya akan diselesaikan sama yang ahlinya. Tim otot harus fokus sama pekerjaannya. Sementara di dalam sana sedang rapat. Ada lima jenderal yang akan berdiskusi tentang si Waiman tadi. Ryusui beranggapan kalau Waiman yang melakukan ini berarti dia juga bakalan menjadi batu. Soalnya kagak mungkin dia bisa bertahan sampai ribuan tahun. Dan juga ada kemungkinan Waiman tersebut berpihak kepada si Senku. Kalau kayak begitu bakalan lebih mudah. Tapi dia memikirkan kemungkinan terburuknya saja. Dan mempersiapkan semuanya takutnya Waiman menyerang mereka tiba-tiba. Tapi sekarang mereka kagak bakalan tahu kemunculan musuh dan lain-lainnya. Alhasil si Senku mempunyai ide dengan omongan tersebut. Yaitu dia membuat sebuah radar gitu dengan menggunakan wadah buat penelitian. Dan juga cat neon atau apalah itu. Jadinya terdapat titik hijau kayak begitu seperti GPS. Selanjutnya Senku akan membuat yang hijau ini bergerak ke arah kanan dengan cepat. Biar membentuk garis vertikal. Nampak Kyo kagak mengerti dengan si Senku yang selalu bikin sesuatu yang rumit. Dia menggunakan kristal supaya bisa membentuk vertikal. Entah bagaimana bisa si Senku kepikiran hal seperti itu. Katanya cara itu juga dipakai sama tipi biar bisa menampilkan sebuah gambarnya. Tapi sekarang Senku mau menyambungkannya ke sinyal radionya. Sampai akhirnya mulailah radar tadi bisa bergerak. Tantas si Ukyo seorang pendengar sonar baru menyadari kalau alat tersebut. Buat pendeteksi atau disebut radar dan juga sonar. Alat ini cocok buat si Ukyo. Habis itu mereka langsung mencobanya di lautan. Senku simpan alatnya di bawah motorbootnya untuk percobaan. Berkat si Waiman, si Senku memiliki petunjuk supaya bisa mengantisipasinya. Tak lama kemudian radar tersebut berubah. Nampak Krom melihatnya condong ke bawah. Yang dia pikir kalau di bawah sana banyak sesuatu. Ukyo yang berpengalaman tidak salah dengan pernyataan si Krom. Lalu si Ryusui melemparkan jaring seperti itu. Yang ternyata di bawah sana banyak banget ikan-ikan. Mereka menangkap semuanya. Abis itu balik lagi ke daratan. Kalau sudah begini mereka bisa gampang mendapatkan ikan. Gak perlu mancing, susah-susah. Selama kemudian ketika mereka sampai di daratan, Prançoise langsung mengolah ikan-ikan itu. Menjadi makanan yang banyak banget. Aku kasiannya sama bagian pertanian, jir. Kagak kebagian makanan. Semua itu berkat radar yang si Senku buat. Jadi bisa dipakai untuk melihat apa saja. Seketika Ginro memikirkan kalau alat tersebut bisa digunakan untuk melihat tembus pandang gitu. Atau sinar X. Nampak kagak bakalan mungkin. Tapi si Krom memikirkan hal yang lain. Di tengah itu ada satu kekurangan menurut si Ukyo. Yaitu sebuah baterai supaya si radar bisa hidup terus-menerus. Senku sudah menyiapkan semuanya. Dia punya rencana untuk membangun kapal yang sangat canggih. Tapi ada sedikit masalah yang mana besi dan bajanya habis. Jadi dia harus mencarinya lagi. Dicari sama si Suika dan Kohaku pun sudah habis bubuk besinya. Si Krom mencoba putar otak. Dia mau memakai radar tersebut untuk mencari besi. Dia sambungin ke sebuah koil untuk bisa mendeteksi besi magnet dan yang lainnya. Pas dia coba nampak berhasil. Dia langsung saja berangkat untuk mencari sumber besi itu berada. Dengan semangat dia pergi ke gunung-gundul waktu itu yang pernah Senku menangkap petir bareng-bareng. Sudah lama Krom kagak ke situ lalu dia masuklah ke dalam dan mencari kesana kemari. Namun kagak kunjung ketemu. Sampai akhirnya di depan sebuah jurang kecil radar tersebut bergerak. Pertanda kalau ada besi di dekat itu. Krom langsung menurunkan alatnya untuk bisa mendeteksi. Walaupun agak sulit tapi dia lakukan sampai tak lama kemudian radarnya pun bergerak dengan sangat cepat. Berarti emang beneran ada besinya. Dia cepat-cepat memanggil tim otot untuk menggalinya. Senku sangat terkejut si Krom melakukan hal semacam itu. Sampai Senku saja kagak kepikiran. Tak lama kemudian tempat itu pun dijadikan tambang. Terlihat si Krom auto senang seperti itu macam sombong. Dia bukan sombong tapi senang saja percobaan sainsnya dia berhasil. Besi-besi yang dibutuhkan pun sudah banyak. Namun orang-orang udah pada kelelahan macam itu. Bawa-bawa besi. Salah madatang si Kaseki yang membawa apalah itu kagak tahu. Dia akan bekerja di sana terlebih dahulu sedangkan Senku mau mempersiapkan yang lain. Di sisi lain Sigen dan Ukyo yang mau mengirimkan besi ke tempat titik utama. Jalannya sangat agak rata yang membuat Gen kesusahan. Tapi secara tiba-tiba si Senku menyuruh grup otot untuk mengaspal tempat tersebut. Buat jalannya biar bisa mulus. Walaupun sebenarnya 90% cuma kerikil tapi berkat dia. Mendapatkan minyak dan besi dia bisa mengaspal jalan tersebut. Apalagi dikerjain sama tim gorilla auto cepat. Dan untuk bagian lautan karena biar tidak memakan waktu yang lama. Senku menyuruh Ginro dan Kinro untuk meneruskan ke tempat tujuan menggunakan perahu. Setelah itu Gen dan Ryusui kembali ke dalam goa buat ke tempat tambang. Sesampainya di sana mereka berdua dibuat kaget melihat Senku bisa membuat terobosan baru lagi. Inilah kerajaan yang si Ryusui mau yang mana tidak pernah puas akan sesuatu. Dan bekerja sama dengan yang lain untuk mencapai tujuannya. Kali ini Senku bisa membuat grobak tambang biar orang yang ngangkut kagak kecapean. Krom dan Senku makin siap saja nih untuk menghadapi si Waiman. Singkat cerita Senku memantau pembuatan kapal yang dia sudah rencanakan. Sepertinya tidak semulus apa yang dia pikirkan. Terlihat kapal itu seperti tidak terbentuk alias gagal lah intinya. Yang merasa was-was kalau sampai kapal itu tidak jadi tepat pada waktunya. Bisa-bisa Waiman menyerang mereka terlebih dahulu. Jadi daripada kagak jadi sama sekali Senku mau merubah rencananya yaitu mau bikin kapal biasa saja yang bisa menampung beberapa orang. Lantas yang lain auto kaget macam itu. Senku kagak ada pilihan lain. Kaseki merasa sedih proyeknya bakalan gagal. Namun di sana Ryusui yang sama kagak mau hal itu terjadi. Dia keke mau kapal itu bisa berdiri. Soalnya dari kecil si Ryusui ketika dikasih uang 1 juta yen. Orang itu berusaha untuk memenuhi impian dia untuk membuat sebuah kapal besar. Dengan cara investasi menggunakan nama konglomeratnya. Lalu ikutan lomba dan lain-lain. Sampai orang ini beneran kaya raya. Ada satu momen di mana mereka mau main mobil tapi umurnya kagak cukup. Sy Ryusui langsung membeli tempatnya coy. Habis itu barulah udah gede dia bisa kesampean membeli kapal yang besar. Sampai-sampai keluarganya merasa marah kepada Sy Ryusui. Karena dia seperti jadi pengganggu di keluarganya. Egois dan lain-lain. Namun peran Soeis merasa yang dilakukan Sy Ryusui itu bukan egois. Orang kalau memiliki sesuatu yang mau dicapai pasti bakalan melakukan apapun untuk mewujudkannya. Jadi dia selama ini sangat kagum dengan Sy Ryusui. Sampai jadi pelayan setiaknya. Ketika dia membawa makanan terlihat Sy Ryusui sedang membuat miniatur kapal gitu. Walaupun sebenarnya dia udah ada kapal tapi tetap keinginan dia harus terpenuhi. Dia punya jargon yaitu ketamakan sama dengan keadilan. Dari situ Sy Ryusui akan mengambil alih pekerjaan tersebut untuk membuat kapal idamannya. Yang berukuran 1 banding 48. Tapi dia membutuhkan Kaseki dan juga Senku. Senku siap-siap saja alhasil mereka akan membuat ulang kapalnya lagi. Kalau sudah bersatu seperti ini mereka yakin Senku dan Ryusui bisa membuatnya. Setelah itu langsunglah mereka bekerja dan membuat sebuah pola sambil didokumentasikan sama si Minami. Dia akan memotret pembuatan kapal dari awal sampai akhir. Lagian menurutnya tahun ini adalah tahun terakhir buat mereka bersama-sama. Senku mulai mempelajari dari kapal miniatur yang si Ryusui buat. Dengan membongkarnya seperti itu. Namun ada hal yang lain yang bakalan sulit untuk dibuat yaitu mesin yang berbahan bajanya. Dia harus membuatnya dengan sangat keras bersama si Kaseki. Dan juga Senku mau membuat alat-alat yang lainnya juga. Sesudah beberapa minggu masuklah musim dingin. Mereka hiling-hiling dulu. Karena nggak ada waktu buat bekerja. Kalau musim dingin sudah selesai baru bekerja lagi. Ada di mana si Senku pada saat itu membuat coklat gitu dari bahan yang mirip dengan coklat. Lalu dia campur dengan bahan yang lainnya. Selepas semuanya hampir beres krom dan yang lainnya melihat banyak sekali foto-foto yang Minami ambil. Yang membuat mereka cukup aneh. Tapi Minami mengambil itu karena tahun ini tahun terakhir. Jadi dia menyuruh yang lainnya buat bekerja saja. Sekaligus menuliskan di dalam fotonya mereka lagi ngapain. Di sana ada satu foto si Senku lagi bikin mesin. Yang nampak susah banget tapi mau nggak mau dia harus membuatnya. Senku juga sekarang sedang membuat bahan yang lain. Butuh lebih banyak yang harus dia bikin. Senku mencoba buat bersabar. Sementara yang lain lagi mencari serangga untuk dibikin baju atau apalah itu kagak ngerti. Di tengah lagi nyari serangga si Ryusui mau mandi. Jadi pada kepantai dah mandi dan main-main di sana. Singkat cerita akhirnya setelah satu tahun kapal tersebut pun sudah jadi. Ini lebih cepat dari perkiraan si Senku. Nama kapalnya adalah Perseus. Yang mana nama itu diambil dari mitologi Yunani. Perseus yang pernah mengalahkan Medusa. Sebelum berangkat Senku mau membagi dua kelompok terlebih dahulu. Biar nanti kelompok satu berkelana dan kelompok dua bisa membangun desa Ishigami. Nah di tengah itu si Minami mau sebelum pergi foto bersama dulu. Karena ini hari terakhir mereka akan berpisah. Namun Senku yakin dia bisa kembali lagi setelah menguak misteri tersebut. Langsung saja mereka bersiap buat di foto. Peran Sois udah membawa timer kuno yang dia buat untuk supaya bisa ikutan semuanya. Dan inilah kapal pertama yang dibuat di jaman batu. Sesudahnya si Ryusui, seorang kapten akan memanggil beberapa orang yang akan ikut bersama mereka ke kelompok satu. Bagi yang siap saja. Soalnya kagak ada jaminan buat bisa kembali ke tempat itu lagi. Jadi yang siap ketika dipanggil langsung naik. Si Ginro kelihatan kagak mau ikutan. Nama pertama udah pasti adalah Senku, Krom, dan juga Kaseki. Lalu selanjutnya grup power tim yang sangat penting. Setelah naik, Kohaku merasa cemas kalau sampai tim power diangkut semua. Soalnya di penjara masih ada Hyoga dan Homura. Takutnya mereka kabur. Namun sayangnya sama si Senku dibawa kedua orang itu naik juga. Dia akan menggunakannya sebagai kartu andalan ketika dalam keadaan bendesak. Lalu selanjutnya Senku membutuhkan si Ginro. Orang itu udah pengen ikut dari awal. Udah nungguin di jembatan. Nah nama si Ginro kagak terpanggil. Ini antara sedih dan juga enggak. Tapi ujungnya dipanggil juga. Dia kelihatan kagak siap. Tapi Ryusui kagak mau memaksanya. Kalau Ginro kagak siap, mending tidak ikut serta. Karena semuanya udah, Gin mau menyuruh yang lain buat kembali. Eh tiba-tiba saja dia dipanggil. Padahal itu orang kagak mau ikut. Ikut pun dia kagak bisa apa-apa. Di sana nanti kagak tahu mereka bertemu musuh kayak bagaimana. Jadi Gin masih sangat penting. Gin merasa dia lebih baik ikut saja daripada di daratan. Takutnya Waiman menyerang desa Ishigami. Karena sudah semuanya saatnya mereka berangkat. Nampak pada sedih kayak begitu. Nah si Ginro ternyata beneran kagak ikut ya gesia. Emang tidak semua yang dipanggil itu naik ke kapal. Senku menyuruh si Ukyo buat mendeteksi di bagian daratan terlebih dahulu. Sementara Ginro merasa kagak percaya kalau Ginro kagak ikut. Sekaligus dia kesepian. Terlalu kemudian tiba-tiba saja si Ginro ini lompat ke lautan dan mengejar kapalnya. Dia udah tahu kalau Ukyo pasti bisa mendeteksi keberadaannya. Tujuan utama dia sebenarnya caper. Biar kelihatan keren di mata perempuan. Dan tetap dia pengennya di desa biar dapat banyak. Namun sayangnya karena kedeteksi ada seseorang yang mau naik. Taiju auto nyamperin. Caper dia jadi gagal. Dah orang-orang mengira Ginro ebang mau ikut. Taunya dia menyesal. Terus mereka menanyakan tujuan Senku mau kemana dulu atau mau langsung gitu kan. Senku mau ke pulau harta karun dulu. Yang mana di sana ada bahan yang sangat penting. Yang ditinggalkan sama bapaknya di dalam kapsul luar angkasa atau Soyuz. Setelah itu Senku bisa membangkitkan 7 miliar umat manusia dengan bantuan alat yang ada di harta karun itu. Yang sudah disimpan sama bapaknya si Senku. Cuma keberadaannya masih belum diketahui. Katanya di dalamnya itu banyak sekali bahan-bahan yang berguna untuk si Senku. Terlihat di masa lalu mereka menyimpan barang-barangnya di dalam kapsul gitu. Supaya bisa bertahan lama. Sebelumnya juga si Senku mau tahu cerita 100 cerita yang dipegang sama desa Ishigami yang turun-temurun itu. Yang mana di sana baru beberapa cerita pun Senku udah kagak kuat mendengarnya. Ampe bisa sampai pagi gitu. Itu pun belum selesai. Intinya Senku mengambil kesimpulan kalau di desa tersebut banyak nama orang itu diambil dari nama bebatuan. Di balik nama tersebut pula terdapat sebuah petunjuk yang mengarah kepada harta karunnya. Jadi bahan yang paling penting yang Senku cari ialah platinum. Yang sangat susah didapatkan dibandingkan emas. Dengan platinum dia bisa membuat cairan pembangkit yang tanpa batas. Secara sekarang mereka kagak ada lagi tuh asam nitrat. Yang berasal dari kelalawar gara-gara dihancurkan. Mau gak mau ini jalan yang harus si Senku ambil. Namun katanya ada resiko tersendiri jikalau Senku cepat-cepat membangkitkan orang lain. Karena takutnya nanti seperti kejadian si Sukasa bikin kubu lagi. Tapi tetap saja mereka kagak tahu tempat harta karunnya ada di mana. Apa emang bener bakalan kuat kalau udah ribuan tahun kayak begini? Senku yakin kalau disimpan di Soyuz, kagak bakalan hancur. Disitu terdapat seseorang yang menguping lalu mengajak Shigen berbicara. Katanya orang tersebut tahu akan sesuatu. Senku saja kagak tahu itu orang siapa. Ryusui juga memanggilnya nonem. Dia kagak peduli yang pasti dia akan menunjukkan beberapa petunjuk kepada si Senku. Dia jujur kalau orang tersebut bukan asli tinggal di desa Ishigami. Dia kaya diterlantarkan gitu dan ditemukan di sisi pantai. Habis itu dia dirawat menggunakan nama Samaran. Biar kagak dicurigai. Dia ingat nama aslinya yaitu Soyuz. Nama yang sangat asing di telinga desa Ishigami. Kemungkinan dia bisa menunjukkan di mana tempat tinggal dia sekaligus tempat di mana harta karun itu berada. Ini jadi keuntungan buat si Senku untuk memuluskan rencananya. Sudah dipastikan pulau harta karun tersebut ada penghuninya. Di sana Senku menghubungi si Ruri tentang situasinya. Kalau emang ada kerabat lain di dekat pulau mereka saat ini. Jadi kemungkinan keturunan dari jamannya si Byakuya terbagi menjadi dua. Desa Ishigami dan tempat tinggalnya si Soyuz. Kalau dipikir-pikir, emang si Senku ini kalau mau sesuatu pasti ada aja halangannya. Emang jadi Senku hokinya dikit banget dan juga bisa jadi si Waiman tersebut berada di pulau itu sendiri. Seketika bapaknya Kohaku marah kepada Soyuz. Karena dia baru bercerita tentang hal ini. Tapi dia bersyukur juga mereka bisa ada petunjuk. Terus setelahnya si Soyuz bercerita dari dulu dia pernah mau mencari tahu tentang tempat tinggalnya menggunakan perahu. Namun selalu ada badai sampai akhirnya dia balik lagi ke desa Ishigami. Tapi dengan adanya ilmu pengetahuan dan juga kapal yang dibuat oleh si Senku. Dia pasti bisa mengalahkan badai nantinya. Ini orang yang tadinya cuma orang lewat doang tiba-tiba jadi peran penting. Katanya butuh waktu cuma beberapa jam saja untuk sampai ke tempat tujuan. Yang lain langsung memuji kapal Perseus tersebut. Begitupun Yujuriha yang penasaran cara membuatnya. Kata cewek yang lain Yujuriha mengatakan hal yang salah. Soalnya nanti para pembuat akan sombong dan akan menjelaskannya kepada si Yujuriha. Dia kagak masalah katanya soalnya dia udah sering dijelasin sama si Senku panjang lebar. Jadi udah terbiasa. Di sana dia diperlihatkanlah seisi kapal tersebut yang luas itu. Tak lama kemudian lautan sudah mulai kagak stabil yang membuat para penumpang pada mabuk laut. Untungnya si Senku bikin seperti obat gitu. Yang mana ketika dimakan itu langsung seger kembali seperti si Ginro. Yang kembali jadi sombong lagi. Tak lama tiba-tiba saja badai pun tiba. Nampak ini terlalu cepat datangnya. Si Yujuriha juga kepikiran sesuatu. Tapi dia berbohong. Dia sudah beberapa kali menghadapi badai. Jadi santai saja. Kalau yang mengendalikan dia pasti bakalan aman. Tak lama si Senku pun panik. Dia bukan panik apa-apa. Cuma dia mau yang lain untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Ini kesempatan bagus untuk menyelinap masuk ke dekat pulau harta karun tersebut. Tanpa diketahui. Seketika pada semangat kembali yang tak lama kemudian akhirnya pulaunya pun bisa terlihat. So Yujut tahu betul kalau pulau itu adalah tempat tinggalnya. Senku penasaran siapa yang akan mereka lawan nantinya. Setelah itu mereka sudah mau nyampe sebentar lagi. Keuntungan si Senku dia mempunyai sonar jadi tahu ada musuh atau tidak di dekat mereka. Si Ryusui menyuruh yang lain untuk masuk ke dalam biar kagak ketahuan. Bila ada orang. Dia akan memberikan sesuatu untuk orang yang bekerjanya dengan baik. Si Ukyo mendeteksi ada sesuatu di dekat mereka. Cuma dia belum bilang kepada yang lainnya. Tak lama kemudian mereka sampai di sana. Menyelinap di balik batu. Wacahnya pun sudah cerah kembali. Sekarang waktunya untuk melihat area sekitar. Senku kagak ada waktu buat beristirahat. Di sana ternyata Suika secara diam-diam ikut ke kapal itu. Tapi si Ryusui yang menyadari itu langsung ditutupin kayak begitu. Sekarang si Ryusui menyusun rencana dengan mengirim tim pengintai yang berjumlah empat orang. Yaitu Senku, Kohaku, Soyuz, dan juga Gen. Senku harus cepat mengambil platinum yang mereka butuhkan. Lalu mereka berempat pun berangkat. Sesudah berangkat barulah si Suika dikeluarin lagi. Katanya si Ryusui kagak mau melibatkan orang yang ikut secara diam-diam. Suika disuruh di kapal terus sampai pulang lagi ke Jepang. Dia auto menangis tapi disitu si Prancois mencoba buat menenangkannya. Lalu si Teiju juga mengajak Suika buat bersih-bersih biar kelihatan berguna. Sementara si Ukyo yang dari tadi merasa ada yang aneh di bawah laut. Jadinya dia menyuruh siapa saja yang mengecek ke bawah. Tanpa bahasa-bahasa si Ginro menyemplung seperti itu. Ketika dia sampai di dasar laut, di sana terdapat patung manusia. Bukan satu-dua tapi sangat banyak. Dia langsung melaporkannya ke si Ukyo. Hal tersebut membuatnya berpikir bagaimana bisa gitu kan ada patung batu di sana. Yang buat dia bertanya-tanya patung itu udah berapa lama. Tak lama kemudian benar saja ada seseorang yang mengintai mereka dari atas sana. Di sisi lain tim pengintai udah naik ke atas. Awalnya Kohaku merasa kalau ada cahaya di atas kapal mereka. Namun dia tidak menghiraukan itu. Terus Gin yang mau ngabarin sinyalnya susah dia hubungi. Jadi dia mau nyari sinyal di tempat yang lebih tinggi. Sementara Senku dan Kohaku jalan duluan. Dan yang terjadi sinyalnya masih jelek juga. Soyuji yang melihat ke arah kapalnya kaget melihat teman-temannya sudah berubah menjadi batu. Begitupun ketika Gin melihatnya auto menjerit. Si Suika berhasil selamat dari pembatuan tersebut. Katanya dia ditendang sama si Ryusui biar selamat. Kohaku yang duluan mendapatkan sebuah petunjuk kalau ada orang yang baru lewat. Terlihat ada kerang berserakan di sana. Gin pun datang dan mengabari keadaan di kapal saat ini. Seketika Kohaku mau kembali ke sana. Untungnya Gin mengikat kakinya dengan tali seperti itu. Dia udah tau pasti Kohaku bakalan kayak begini. Intinya sekarang Kohaku tidak boleh gegabah atau nanti. Dia malah jadi batu. Kalau kembali ke sana dan kesempatan buat mereka bisa mengembalikan keadaan bakalan sulit. Abis itu Senku mau meneruskan kembali mencari orang yang baru lewat itu. Dia akan memastikan orang tersebut yang membuat teman-temannya jadi batu atau kagak menggunakan ilmu pengetahuan. Senku coba supaya kerang-kerang tadi kelihatan meninggalkan jejak. Terlihat di sana banyak sidik jari yang kata si Senku itu perempuan. Dia juga tau ciri fisik perempuan tersebut. Selanjutnya giliran si Gin yang akan meneruskan pencarian menggunakan kealian mentalisnya. Gin mencoba untuk membacanya seperti itu yang tak lama dia mendapatkan beberapa petunjuk. Seperti ranting pohon yang patah dan juga selai rambut. Lantas hal itu belum cukup. Senku menyuruh nyari yang lainnya. Dengan cara menggunakan tali sehingga Senku bisa mendapatkan beberapa sampel lain. Yang mana dia dapatkan serbuk sari bunga bakung dengan bantuan Microsoft sederhana buatan Shikaseki. Dan itu berhasil membuat Senku tau tempat tinggal perempuan tersebut. Tinggal sekarang tugas Kohaku untuk menggunakan penglihatannya. Ketika mereka maju ke depan Kohaku mulai melihat ada perempuan di sana. Dia masih meragukan wanita tersebut itu jahat atau bukan. Terlihat sangat cantik. Namanya Amarilis. Senku dan Gin mempunyai cara untuk menggali informasi dari wanita tersebut. Tentang pulau itu biar lebih gampang. Tak lama wanita tersebut tiba-tiba ditembak sama tiga cowok. Kelihatan cewek itu sangat memikat para ketiga lelaki itu. Padahal itu cewek melakukan itu cuma settingan doang. Katanya dia walaupun menerima mereka dia pasti akan dibawa ke istana bosnya. Lantas ini memberikan petunjuk buat si Senku. Lalu mereka bertiga pun pergi karena berasa percuma gitu. Ini kesempatan bagus buat si Senku untuk mencari tau semuanya. Tadinya Gin yang akan ambil bagian. Namun dengan sembrononya Senku langsung menanyakan tentang harta karun yang dia cari. Seketika cewek bernama Amarilis itu pun kebingungan. Apa mungkin Senku dan yang lainnya orang-orang dari istana? Yang dikata tuan sama dia tadi. Apalagi harusnya jadwalnya besok mereka akan datang. Kok aku mau cepat-cepat menyelamatkan teman-temannya? Terus ketika Amarilis melihat si Soyuji. Seketika dia menganggap kalau si Soyuji itu adalah tuannya. Sambil meluk-meluk memuji seperti itu. Soyuji jujur saja. Dia bukan bosnya tapi katanya mirip dengannya. Mereka masih ada dengan kata tuan yang Amarilis sebutkan. Apa mungkin seperti pemimpin. Dia menunjukkan kalau Senku adalah pemimpin mereka langsung dah dia deketin. Tapi kagak mempan sama sekali kalau sama si Senku. Yang membuatnya merasa aneh. Sama si Senku kagak mempan. Gen menyarankan untuk kepadanya saja. Dia pura-pura jadi pemimpinnya. Tapi Amarilis tahu kalau Gen cuma bohongan. Tak lama kemudian ada keributan di desanya. Dia langsung saja ke sana. Terlihat warga-warga mau melawan ketuan yang Amarilis maksud. Setelah tadi ditolak sama si Amarilis. Amarilis merasa kalau sampai gak diberhentikan warga bisa berbahaya. Jadi si Senku mengeluarkan sebuah alat yang isinya gas air mata. Biar warga-warga kagak jadi untuk melawan atasannya. Amarilis yang melihat itu merasa kagum. Dia merasa Senku mempunyai tujuan yang sama dengan dia. Dia tahu asal-usul tentang pembatuan. Dia nanti akan menyusup ke markas musuh untuk mengambil alat tersebut. Dia meminta bantuan si Senku untuk membantunya. Terus diceritakan 5 tahun lalu ketika umur Amarilis 13 tahun. Dia diajakin teman-temannya untuk pergi dari pulau itu. Mereka udah males mendengar apa kata tuannya. Kalau sampai keluar dari pulau itu maka mereka akan diubah menjadi batu. Mereka belum percaya akan hal itu. Pas maju ke depan sana tak lama kemudian ada perahu yang mendekati mereka. Katanya itu tangan kanan dan tangan kiri tuannya bernama Moz dan Kirisame. Mereka harus cepat-cepat menjauh dari sana. Namun sayangnya Kirisame akan mengubah semuanya menjadi batu. Padahal yang ada di perahu cantik-cantik katanya. Moz mengincar si Amarilis yang kemungkinan 5 tahun lagi bakalan jadi cewek cantik. Pas dia lempar benda yang dipegang langsung mengeluarkan cahaya hijau gitu. Karena Amarilis masih kecil jadi mereka melindungi si Amarilis. Ini sebuah petunjuk untuk si Senku karena berkat penjelasannya dia bisa tahu. Kalau cahaya tersebut kemungkinan emang buatan dari ilmu pengetahuan. Senku masih bisa melawan dengan ilmu pengetahuan lagi. Cuma aku penasaran kenapa si Amarilis bisa selamat. Ternyata cahaya hijau itu tidak sampai menyentuhnya. Lalu abis itu kapalnya pun terjatuh. Dan dia bisa melarikan diri. Makanya besok adalah waktunya untuk dia beraksi. Katanya tiap tahun si Tuan itu akan mengambil beberapa perempuan. Rata-rata umurnya 18 tahun. Yang mereka pilih kagak peduli udah nikah atau belum. Mereka akan mengangkutnya. Jadi si Amarilis mau meminta bantuan si Senku saat ini biar dia bisa menyelamatkan semuanya. Dan mengambil alat yang bisa merubah manusia menjadi batu tersebut. Kalau udah keambil bisa aman. Namun sayangnya si Senku disitu kagak kebawa dengan rayuannya si Amarilis. Tujuan dia sudah tercapai. Dia sudah tahu alasan kenapa cahaya hijau itu bisa muncul. Karena tujuan mereka sama jadi Senku bersedia membantunya. Tapi mendengar kalau ada wanita kuat di istana sana otomatis si Amarilis harus ada yang nemenin cewek yang bisa bertarung. Semua tertuju kepada Kohaku. Namun Gen kagak yakin kalau Kohaku bisa menjadi layaknya cewek yang anggun. Tapi Senku yakin si Kohaku ini bisa. Dia akan mengubah penampilannya dengan ilmu pengetahuan. Terus pertama-tama si Amarilis memberikan bajunya terlebih dahulu. Terlihat itu orang tanpa basa-basi ganti baju disitu. Padahal itulah yang dia harus rubah. Pakaiannya katanya susah buat dia gerak macam itu apalagi Kohaku membawa tameng segala. Sekarang kagak mungkin si Kohaku bisa ikut serta. Kalau begini harus bisa mengubah pool penampilannya. Biar jadi macam cewek beneran. Nah disana ada ide buat dipakein make up. Namun Senku kekurangan alat dan bahan. Jadi dia memerlukan laboratorium untuk membuat semua itu. Setelah dia lihat-lihat banyak penjagaan di kapal miliknya. Ditambah si Kohaku ini kagak sabaran melihat yang lain jadi batu. Jadi dia pengen ribut. Selama kemudian ada yang datang dikira tuannya. Ternyata itu adalah perdana menterinya bernama Ibarat. Dialah orang yang menjalankan atas kehendak tuannya. Sesampainya disana Kirisame menjelaskan kalau dia sangat asing dengan kapal itu. Apalagi dengan isinya. Sudah dipastikan Kirisame ini termasuk krimitif. Lalu ibarat ke tempat dimana yang lainnya menjadi batu. Lalu dia iseng-iseng menghancurkan batu-batu tersebut. Yang membuat si Kohaku marah dan langsung turun macam itu. Namun sayangnya si Kirisame menyadari kalau ada si Kohaku disana. Auto dah karena udah masang kuda-kuda si Kirisame melawannya. Ditambah Kohaku kagak bisa bergerak bebas dengan pakaian yang seperti itu. Jadi dia dihajar habis-habisan. Kohaku harus cari cara biar orang yang ada di kapal bisa mendengarkan kalau dia sedang membutuhkan lab. Seketika hal itu membuat yang lainnya merasa aneh. Tapi gen bisa memanfaatkan ini biar bisa menyelamatkan si Kohaku. Karena Kirisame ini primitif otomatis kagak tahu namanya lab. Jadi si Senku pura-pura menjadi lab. Dikira si Kohaku memanggil si Senku ke situ. Hal tersebut membuat Kirisame kagak kuat melihatnya. Lalu dia pergi. Kohaku yakin kalau di kapal masih ada orang yang masih selamat. Ternyata ada si Ginro yang kelihatan masih bertahan di dalam gentong sana. Mendengar suara si Kohaku. Beberapa jam yang lalu pas sahaya itu muncul Kirisame melemparkannya dari atas. Ryusui yang melihat kalau itu sebuah serangan langsung ditembak sama si Ukyo. Namun dia meyakini kagak bakalan selamat. Jadi Ryusui mencari cara buat menyelamatkan satu orang. Kebetulan dia melihat si Suika di depannya. Auto dia tendang macam itu biar selamat. Walaupun si Ginro yang berhasil selamat karena dia ada di bawah air. Jadi dia bisa melarikan diri seperti itu. Setelah cahayanya hilang Ginro pun ke atas dan naik ke kapalnya. Pas di atas dia kaget melihat teman-temannya. Sudah berubah menjadi batu. Terutama kakaknya sendiri yaitu Ginro. Dia auto sedih macam itu. Tapi tak lama ada yang datang. Otomatis si Ginro bersembunyi di balik gentong itu. Lalu dia mencoba buat membanggil si Kohaku macam itu. Awalnya mereka senang. Ada yang selamat. Namun ketika tahu yang selamat itu si Ginro. Auto pada lemes dah. Katanya Ginro orang yang kagak bisa diandalkan. Coba saja magma, taiju, atau kartu SSR seperti Ryusui dan Ukyo. Pasti bakalan berguna. Kohaku mencoba untuk positif siapa tahu Ginro. Menyampaikan hal penting. Tapi ternyata dia meminta pertolongan. Padahal Senku yang harusnya minta tolong. Berkat dia teriak-teriak si Ginro ketahuan sama yang ada di situ. Ibarat curiga dengan gentongnya yang bergerak sendiri. Ketika mau dicek tiba-tiba di rumah kaca ada suara. Mereka langsung ke sana. Kelihatan kagak ada sesuatu yang berarti. Cuma ada domba dan juga sayuran. Katanya itu sangat bagus. Tuhannya pasti senang melihat ini. Ternyata Suika yang melakukan itu. Senku yang sedang memantau merasa kalau ada seseorang lagi yang selamat. Bahkan orang itu penting sehingga membuat Senku kagak ketahuan. Kalau dia dari rombongan kapal Persius. Dia adalah Suika. Dia dan Ginro akan membawa laboratorium buat si Senku. Lalu si Suika beraksi menuju ke tempat laboratorium. Katanya mobil lab tersebut bisa berkamuplase layaknya seperti hewan. Sementara si Ginro udah bisa terbebas. Dia akan cepat-cepat kabur dari tempat itu. Namun dia tiba-tiba keinget sama si Ginro. Dia mau membawa si Ginro kayak begitu dengan paksa. Tapi tak lama si Suika muncul yang menarik perhatian para penjaga yang ada di sana. Suika berharap si Ginro bisa tahu maksudnya melakukan ini. Sementara Ginro masih ketakutan dengan apa yang dilakukan sama si Suika. Soalnya bisa saja dia ketangkap. Karena kagak mungkin dibawa Ginro mau dia tinggalin dulu. Pas mau loncat dia melihat Ginro seperti mengatakan sesuatu kepadanya. Yang mana Ginro mengatakan di dalam sana dia percaya kalau si Ginro masih bertahan. Dia yakin Ginro akan berpikir dengan situasinya sekarang. Dengan begitu si Ginro pun memutuskan buat maju dan berjalan ke arah laboratorium. Dan dia mencoba menaikkan mobilnya. Dan Suika juga berhasil mengelabui para penjaga. Sehingga dia bisa mengendalikan mobilnya dan pergi dari tempat tersebut. Lantas semuanya pada senang seperti itu terutama Senku yang kagak menyangka Suika dan Ginro bisa melakukannya. Namun sekarang mereka lagi terpojok. Banyak penjaga yang berkerumun di sana. Mereka sekarang sulit buat keluar. Tapi para penjaganya itu menganggap kalau yang keluar tadi itu adalah hewan. Kebetulan ada bunga jasmin di sana. Yang mana bunga tersebut kalau digabungkan dengan kerang. Yang si Amarilis bawa dia bakalan jadi menghasilkan bau kentut yang sangat tidak sedap. Habis itu Senku mencobanya untuk mengelabui musuhnya. Terbukti dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap membuat orang-orang yakin kalau itu cuma hewan. Senku akhirnya bisa lolos dengan gampang. Tapi belum selesai sampai situ. Si Ibarat belum percaya kalau itu hewan. Dia menyuruh yang lainnya untuk mencari si Senku dimanapun berada. Sementara si Senku pergi ke dalam gua gitu yang mana katanya di situ bakalan aman. Soalnya hanya orang desa yang tahu tempat itu. Esoknya di setiap titik penjagaan sudah lebih ketat dari yang sebelumnya. Yang ada di gua merasa kagak bakalan jadi pemilihan wanita itu. Amarilis yang baru datang bilang kalau itu bakalan tetap dilakukan. Apapun yang terjadi sambil membawa kelapa dan banyak buah di sana. Di sana Senku mempunyai ide untuk membuat sesuatu dari kelapa tersebut untuk menjadikan si Kohako jadi lebih cantik. Pertama dia mau melihat rambutnya dulu. Nampak ngembang kayak begitu. Pertama Senku membuat sampo dari beberapa campuran bahan. Tapi sayangnya rambutnya tetap masih ngembang kayak begitu. Gen menyarankan untuk membuat kondisioner. Senku mencoba mencari tahu dulu jenis rambutnya si Kohako ini seperti apa. Habis sudah tahu baru dah dia bikin kondisioner. Dan berhasil membuat rambutnya Kohako jadi lemas. Tidak berhenti sampai situ si Senku membuat foundation, minyak wangi, dan juga lipstick. Udah saatnya si Kohako bisa dihiasin biar terlihat cantik. Kohako yang akan merubah dirinya sendiri. Dan hasilnya... Udah kayak apa anjir? Alhasil diambil Ali sama si Amarilis barulah bener itu make up. Dia merasa kalau ilmu pengetahuan sangat luar biasa. Dia akan memanfaatkan make up tersebut untuk melakukannya kepada yang ada di situ. Siapa tahu ada yang cocok ikutan. Setelah dicobain di beberapa orang hasilnya, kagak ada yang bener. Kecuali kemungkinan si Ginro yang masih pantas karena mempunyai suara yang feminim. Keesokan harinya pemilihan tersebut pun dilaksanakan. Para wanita berjejer di sana untuk dipilih sama si Ibarak. Namun sebelum itu ada satu pasangan yang kagak ridho istrinya dibawa. Karena Ibarak kagak memandang semua itu jadi dia tetap mau membawanya. Si Amarilis menyuruhnya untuk bersabar. Dia akan mencoba menyusup ke markas musuh untuk menyelamatkan semua warganya. Habis itu karena Amarilis dekat jadi dia terlebih dahulu memperkenalkan diri. Ketika mode alainya keluar langsung auto terpilih. Lalu selanjutnya si Kohaku. Dia udah panas dingin. Takut sikap aslinya keluar. Dia ingat dengan omongan si Gin kalau mau aman si Kohaku harus jadi orang periang. Ketika dilakukan tetap saja sifat aslinya kelihatan. Yang membuat Ibarak kebingungan mau memilihnya atau enggak. Tapi karena ada lain hal dari si Kohaku dia memilihnya sambil mau memegangnya. Untungnya keburu si Moj menghalanginya seperti itu. Moj pura-pura kalau ada serangga. Dia mengetahui kalau si Kohaku ini kuat. Dia kagak sabar apa yang akan si Kohaku lakukan nanti dan juga dia pengen sparing sama si Kohaku. Terus sekarang giliran si Ginro. Dia berniat kagak mau dipilih ya kan. Jadi dia pakai gaya macam cowok. Tapi anehnya Ibarak menganggap kalau Ginro adalah cewek tomboy alhasil dia diterima. Habis itu mereka dibawa ke markas. Langkah awal buat masuk ke markas musuh sudah berhasil. Sementara Senku juga sedang menyiapkan sesuatu untuk rencana selanjutnya. Singkat cerita Senku bakalan membuat sebuah irpis dari sebuah anting. Biar dia bisa memberikan informasi hingga ketahuan sama lawan. Ini seperti mereka bikin telepon dulu yakni menggunakan kristal anggur. Senku berencana untuk membagi dua kelompok. Kelompok satu tim mata-mata dan kelompok kedua tim ilmu pengetahuan. Setelah itu mereka berempat langsung mau mengejar Shikohaku yang mau menuju ke markas musuh. Sebelum masuk mereka akan memberikan anting irpis itu terlebih dahulu. Setelah di atas sana Shishoyuz melemparkannya ke atas kayak begitu. Shikohaku yang mempunyai mata yang tajam langsung melihat dan mengambilnya seperti itu. Lalu dia pakailah di telinganya. Lalu Senku mau mengetesnya terlebih dahulu. Gen bingung mau ngomong apaan. Dia iseng ajam menyuruh Shikohaku untuk berpose imut. Seketika Shikohaku yang mendengar suara tersebut langsung sebal dan bingung pose imut itu kayak bagaimana. Dia keingat Shiswika yang imut jadi dia turutin posenya seperti itu. Yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa aneh tapi Gen sendiri ngakak melihatnya begitu. Seketika Shikohaku pengen balas dendam. Strategi selanjutnya Senku pengen si orang yang bernama Kirisame itu bisa melemparkan alat pembatuannya. Biar nanti sama si Senku diambil dari atas. Sementara ketiga orang yang lainnya udah mau masuk ke wilayah musuh. Kinro bingung mereka mau menjalankan rencana apa. Pas mereka lagi pada tidur lalu mengambilnya. Tapi kagak bakalan semudah itu. Si Amarilis juga kagak mau nikah sama orang yang kagak dia kenal. Selama si Senku memanggilnya lagi dan memberikan instruksi kalau mereka bertiga. Harus mencari banyak informasi dari pemegang alat pembatuannya yaitu Kirisame. Lalu nanti pancing si Kirisame untuk memakai alat tersebut. Nantinya Senku akan merebutnya dari udara. Kali ini karena bakalan merebutnya dari udara Senku akan membuat drone. Yang menurut Gen itu kagak mungkin. Tapi semua itu bakalan dibuat mungkin sama si Senku. Dia udah punya alat pengendali dari mobil laboratoriumnya. Abis itu tinggal dia membuat alat yang lainnya. Sehingga menjadi seperti magnet. Ketika dia membuatnya dua arah dengan arah yang sama. Benda tersebut menjadi berputar macam itu. Karena drone membutuhkan putaran yang sangat kencang. Jadi Senku menyuruh yang lain buat melilitkan banyak tembaga. Biar tarikan magnetnya menjadi kencang. Di sisi lain mereka bertiga sudah masuk ke wilayah musuh. Di sana mereka dihadapkan dengan penjaga yang sangat kuat bernama Oroishi. Yang sedang memukul sebuah patung. Katanya itu orang yang macam-macam menerobos mengambil anaknya. Selanjutnya dia akan memperingatkan mereka bertiga untuk kagak kabur dari tempat itu. Karena si Kohaku mau mencari informasi di area sekitar. Dia meminta Amarilis untuk mengalihkan perhatiannya selama 15 detik. Karena dia jago merayu. Auto dasi Oroishi ini dibuat baper sama si Amarilis. Kohaku gunakan kesempatan tersebut untuk mencari informasi di bawah pohon yang besar itu. Tak lama kemudian ada Kirisame datang. Sementara si Kohakunya belum pulang lagi. Untungnya tepat waktu Kohaku kembali ke tempat asalnya. Dia menemukan kunci atau barang yang dicari oleh si Senku. Cuma dia masih bingung cara nyampein informasinya bagaimana. Berbarengan dengan si Gindro dimarahin sama pelatihnya. Karena kagak bisa menyeimbangkan itu air. Namanya juga laki-laki ya kan. Pasti bakalan beda katanya. Sebelum masuk ke istana utama, seminggu harus latihan terlebih dahulu. Sementara si Senku terlebih dahulu membuat mobil gitu. Sebelum membuat drone asli. Nah dia pakai mobilannya tersebut untuk si Kohaku bisa menyampaikan informasi yang telah dia dapatkan. Senku udah merubahnya menjadi kayak tikus. Orang primitif pasti kagak bakalan tahu kalau itu mobil. Mobil tersebut langsung diluncurkan dan mengarah ke arah si Kohaku. Dia langsung ambil saja seperti itu yang hampir saja ketahuan. Untungnya si Amarilis lagi-lagi menolongnya. Udah ada cara buat nyampein informasi. Tapi sayangnya mereka kagak ada yang bisa menulis. Si Gindro jadi keingat waktu itu. Melihat si Gindro lagi belajar baca dan menulis. Dia melakukan itu karena siapa tahu nanti bakalan terpakai di saat-saat tertentu. Pada saat itu si Gindro males banget mengikuti pelajaran. Jadinya dia nyeselnya sekarang. Tapi Kohaku mempunyai cara lain yaitu dengan bahasanya sendiri. Setelah itu si Kohaku ini menulis dan dikirim kembali mobilnya ke si Senku. Namun sayangnya suratnya tersebut sangat sulit untuk dipahami sama si Senku. Karena terlihat macam es krim, terus si yoga dan juga mesin. Dia meminta bantuan si Gindro untuk membaca pesannya yang membuat si Senku frustasi macam itu. Dia mempunyai kesimpulan sendiri kalau Senku harus menerjemahkannya dalam bahasa psikolog. Coba dia menggunakan bahasa yang lebih dipakai di desa. Secara Senku dan Kohaku udah lama tinggal di desa yang sama. Jadinya dia pasti menulis dengan bahasa ilmu pengetahuan. Pas dia cek lagi kayak gambar plastik. Namun kagak mungkin plastik buat apa gitu kan. Tapi berkat Gen ada pencerahan lain lah sedikit. Si Kohaku yang sedang di sana merasa kalau gundukan yang ada di bawah pohon itu sangat tidak alami. Dia yakin kalau di sanalah barang yang si Senku cari-cari. Si Senku pun setelah dirancang dan dicari akhirnya bisa menyimpulkan. Kalau Kohaku telah menemukan platina yang dia cari-cari. Setelah dia mendapatkan platina, dia bisa membuat asam nitrat yang tanpa batas. Lalu nantinya dia bisa mengembalikan anggota kerajaan ilmu pengetahuannya kembali. Malam harinya Kohaku mencoba ke tempat yang dianggap ada harta karunnya. Pas dia pegang sedikit, tanah itu pun langsung lapu kayak begitu. Dan terlihat ada bebatuan, kemungkinan di dalam sanalah ada harta karun yang dimaksud si Senku. Senku pun sudah memprediksi hal tersebut. Karena dengan beton batu, barang yang ada di dalamnya bisa awet. Kohaku harusnya bisa kalau coba ngehancurin beginian doang. Cuma dia pasti bakalan ketahuan kalau sampai menghancurkannya. Jadi dia tinggalin dulu Senku mencoba memikirkan cara gimana biar bisa menghancurkan batunya. Dia berharap ada bom yang tidak memiliki suara. Tapi Senku sebenarnya ada satu cara yaitu bom anti-ekslusif. Yang biasa buat merobohkan sebuah bangunan. Langsung saja dia buat disitu juga dengan muka-mukanya yang horor seperti itu. Besokan harinya Senku mengirim kembali mobil-mobilannya itu. Tapi kali ini para penjaga udah mulai curiga. Karena itu tikus-tikus terlalu sering muncul. Amarili sama Ginromo mencoba buat mengalihkan perhatian musuh-musuhnya dengan menari. Karena Kohaku sudah mendapatkan bom anti-suara tadi dari Senku menggunakan mobil-mobilan yang dia buat. Dia coba ke bawah dan membuat lubang menggunakan alat yang si Senku kasih. Dia harus cepat melubanginya. Nah ketika dia sedang melubangi suaranya terdengar ke atas. Karena biar kagak merasa curiga Ginro ikutan menari juga. Tapi menggunakan tombak. Nampak hal tersebut berhasil membuat mereka kagak curiga lagi. Amarilis menanyakan kenapa Ginro jago mainin tombak. Dia kasih tau saja kalau Ginro penjaga desa. Otomatis sering memegang tombak. Selama kemudian akhirnya si Kohaku berhasil melubangi batu-batu itu. Lalu memasuki bahan-bahan bom tadi. Yang terakhir tinggal dia pecahkan sehingga kedua bahan tadi menyatu. Dan nanti bahan tersebut akan mengeras dari dalam. Sehingga bisa mendorong batunya menjadi retak. Malam harinya Kohaku mengecek apakah bahan tadi berhasil atau tidak. Nah pas diinjek batunya langsung rapuh seperti itu. Dia mencoba menyingkirkan batu-batu itu dengan hati-hati. Ketika dia asik menyingkirkan batu-batu itu. Eh kagak sengaja ada batu yang jatuh ke bawah. Yang menyebabkan botol yang ada di dalamnya itu pada pecah. Dia auto panik. Takutnya ketahuan gitu kan. Alhasil Kohaku positif thinking kalau bakalan aman-aman saja. Pas dia lihat dan pegang ternyata cuma pasir doang katanya. Tapi dia ingat si Senku seorang ilmuwan. Pasti ada gunanya itu bahan. Alhasil dia cepat-cepat membawanya dan para penjaga menyadari akan suara tadi. Untungnya Kohaku bisa menggelabui para penjaga itu. Keesokan harinya si Kohaku mengirim apa yang dia dapatkan semalam menggunakan mobil-mobilan. Senku yang punya masalah dengan mobilnya yang udah kagak stabil dia kedatangan si Suika. Yang membawa bahan-bahan tadi. Pas dibuka dia kaget isinya bubuk-bubuk emas gitu. Di antara emas-emas itu pasti ada sedikit platina di dalamnya. Baru diomongin Senku dapat sedikit. Tapi segini saja belum cukup. Suika tadinya mau nyari itu platina. Tapi Senku yakin bakalan sulit. Pas dia cari-cari lagi platinanya makin banyak. Dan di luar dugaan si Senku. Mereka berpikir bapaknya udah menghabiskan beberapa puluh tahun buat mencari platina sebanyak itu. Diceritakan bahwasannya bapaknya si Senku ini udah mengumpulkan platina berpuluh-puluh tahun. Bahkan dia menyuruh warganya untuk mencarinya juga ketika si Byakuya udah meninggal. Nanti disimpan di tempat Soyu yang Byakuya maksud. Walaupun Byakuya sudah capek melakukan hal tersebut setiap hari. Tapi tidak mematahkan semangat dia untuk merubah peradaban kembali. Dia berharap bahan yang dia dapatkan bisa berguna buat si Senku nantinya. Sampai tua si Byakuya masih melakukan hal yang sama. Berbarengan dengan Senku yang berjuang menghitung setiap detiknya. Untuk supaya tetap sadar. Dari umurnya mungkin udah tua Byakuya sudah tidak tahan lagi melanjutkan kebiasaannya itu. Dan dia pun tutup usia. Tentu ini sangat mengharukan apalagi platina yang didapatkannya sangat banyak. Bapak dan anak selama ini berjuang bersama. Walaupun dikata enggak sedarah Byakuya menganggap Senku seperti temannya sendiri. Tetap saja mereka berdua sangat mirip dan terhubung. Bisa mempunyai tujuan yang sama. Dan Senku kagak mau menyianyiakan platinanya. Dia akan membuat asam nitrat yang unlimited. Sementara di sisi lain Ibarak mengunjungi tempat harta karun itu. Di sana anak buahnya mendapatkan kaca gitu yang membuat Ibarak curiga. Kalau barang tersebut sama dengan ada yang di kapal si Senku dan kawan-kawan. Dia menganggap kalau ada penyusup di tempat itu. Sementara Senku sedang memproses buat asam nitratnya. Dia dibantu dengan alat mobil-mobilannya. Walaupun si Gen kagak tahu asam nitrat. Tapi dia tahu kalau asam nitrat yang membuat mereka harus berperang untuk mendapatkannya. Sekaligus sekarang Senku bisa menciptakan asam nitrat menggunakan ilmu pengetahuannya. Dengan begini Senku pertama-tama akan membangkitkan anggota kerajaan sains terlebih dahulu. Habis itu dia akan memikirkan cara untuk mendapatkan alat cahaya pembatuannya. Pertarungan terakhir baru akan dimulai sekarang. Oke mungkin segitu dulu untuk season 3 part 1 ini teman-teman. Mungkin season 3 part 2-nya nanti bakalan dibacakan bila anime-nya sudah tamat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe.